Dengan adanya regulasi baru atas pergantian Ketua DPRD baru, nyatanya membuat sejumlah agenda hiring terbengkalai. Misal saja seperti rapat pembahasan rancangan prioritas plafon anggaran sementara batal dan akan digelar lagi minggu depan. Hal ini dikarenakan belum masuknya bahan-bahan pembahasan rancangan prioritas plafon anggaran sementara Pemkot ke komisi-komisi di DPRD Surabaya. Hal ini lantaran pembahasan yang biasanya melalui badan anggaran terlebih dahulu namun sekarang harus dibahas kepada setiap komisi menurut bidang pemerintahan masing-masing. Padahal sejumlah pagu RPPAS tahun 2014 sendiri mengalami kenaikan. Misal saja untuk pendapatan asli daerah Pemkot telah menganggarkan sekitar 2 triliun 785 miliar meningkat dari 214 miliar, lebih tinggi dari target PAD tahun 2013. Sementara untuk pos retribusi pajak di tahun 2014, daerah meningkat menjadi 2 triliun 522 miliar atau meningkat dari 2 triliun 98 miliar rupiah. Salah satu kasus batalnya pembahasan PPAS akibat dari regulasi baru ini. Seperti yang terjadi pada hiring pembahasan plafon anggaran untuk dinas bagian umum dan dinas Kominfo ini batal di ruang komisi A. Lantaran belum ada bahan-bahan PPAS yang masuk dari Pemkot ke komisi. Wakil Ketua Komisi ADPRD Surabaya Alfandi Husairi mengaku tidak berwenang menjawab adanya perubahan regulasi prosedur pembahasan PPAS dari Ketua ADPRD Surabaya. Ya, jadi gini, hasil BANMUS terakhir, kita diminta komisi untuk membahas KUAPPAS 2014. Memang ini budaya baru ya, jadi biasanya memang yang dibahas adalah panggar, ini diserahkan komisi sekarang. Berserahkan komisi. Berserahkan komisi. Harapannya nanti biar lebih banggar, lebih fokus untuk pada hal yang sepatnya strategis yang penting. Nah, kenapa hari ini batal? Karena memang masih bahan yang resmi, resmi belum kita terima di komisi. Sehingga kalau nggak ada bahas, apa yang mau dibahaskan begitu. Nah, begitu. Terkait hal ini, Ketua ADPRD Surabaya, Mahmud, tidak dapat dikonfirmasi. Rapat PPAS sendiri, sebagai acuan pembahasan paguanggaran atau budgeting setiap satuan dinas untuk menganggarkan APBD 2014 mendatang. Padahal sesuai dengan Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, setiap pemerintah daerah harus menyerahkan laporan prioritas pelafon anggaran sementara untuk tahun berikutnya. Setiap satuan kerja perangkat daerah Surabaya telah memiliki pagu atau budget untuk masing-masing program yang telah diajukan kepada DPRD Surabaya untuk disetujui. Terima kasih.